Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Pada kali ini akan saya coba jelaskan langkah-langkah cara mengaktifkan banyak kurs di IOCBT Jadi ini fungsinya untuk pelaksanaan ujian susulan Contohnya misalkan kita sudah melaksanakan ujian mulai dari hari pertama sampai hari terlahir Namun ada beberapa anak atau siswa yang belum melaksanakan ujian Karena tidak berangkat itu dimungkinkan karena alfa atau sakit atau izin Nah mungkin kalau cuma satu siswa saja kita tinggal mengaktifkan satu kurs atau satu ujian Namun kalau beda hari atau beda kurs maka masalahnya kita harus mengaktifkan dua atau tiga pelajaran sekaligus Tanpa harus membuat VHD yang baru atau menggunakan server yang baru atau lain Nah begini contohnya Misalkan saya login ke akun yang siswa salah satu akun siswa Misalkan seperti ini ya Kita masuk kita login Nah contohnya seperti ini Ini sudah saya aktifkan beberapa kurs atau pelajaran dalam satu waktu ya Biasanya secara default untuk IOCBT itu yang aktif cuma satu pelajaran saja Ya satu pelajaran jadi satu ujian ya satu pelajaran Namun kita bisa mengakalinya itu dengan cara mengaktifkan multi kurs atau banyak kurs atau banyak pelajaran dalam satu waktu Sehingga nanti sesatu siswa itu bisa melaksanakan ujian susulan beberapa pelajaran sekaligus dalam waktu yang sama Jadi nanti kalau pelajaran yang lain atau kurs yang lain ya bisa diaktifkan juga atau bisa dikerjakan juga Ya seperti itu Contohnya misal Seperti ini ya Jadi satu waktu bisa aktif beberapa pelajaran ini semuanya bisa dikerjakan ini Misalkan matematika ya Ini Terus Attempt quiz now atau mulai Terus quiz passwordnya kita lihat di bagian status test Nah disini Nah kita coba kerjakan Start Nah ini ya Ini bisa dikerjakan Kita misalkan Kita keluar terus pakai user yang lain atau akun yang lain Misalkan 28 Passwordnya sama 1.34 Nah ini juga sama ini Ini siswa lain Nah ini misalkan siswa lain ujian susulannya adalah pendidikan agama Nah ini juga bisa seperti itu Ya Jadi contohnya Nah seperti ini ya Jadi siswa lain pun bisa Siswa lain bisa mengerjakan dengan pelajaran yang lain Contoh lain misalkan Ada lagi Saya masuk ke akun yang lain lagi Contohnya lagi ya Ini siswa lain lagi Nah ini misalkan masuk ke bahasa Jawa Nah jadi seperti ini Jadi Ada tiga siswa Dengan mapel yang berbeda Ya Dengan mapel yang berbeda Namun untuk Ujiannya itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu Satu server IOS JBT Jadi seperti itu Ya Jadi Untuk settingannya Atau cara menggunakan Atau cara mengaktifkannya Bisa disimak pada video Kali ini Sebelumnya Silahkan subscribe dulu channel saya Untuk mendapatkan update terus video Dari saya selanjutnya Ya Silahkan subscribe dulu Channel saya Dengan cara klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Oke Kalau sudah Kita lanjutkan Nah seperti ini Ini adalah IOS JBT versi 2019 Ini tampilannya Di sini sudah Keterangannya sudah ada yang Satu online Dan tiga proses Kita delete dulu ya Mulai dari nol lagi Oke ini sudah kosong semua Online juga kosong In process kosong Berarti belum ada yang Melaksana ujian Saya mulai dari nol Misalkan saya punya Course atau ujian Di sini ada PTS ya PTS 1 PTS 2 PTS 1 berarti hari pertama Untuk A berarti sesi A Atau sesi pertama Pelajaran sesi pertama Jam pertama itu matematika Kelas 10 dan kelas 11 Yang B itu berarti Pendidikan agama Sama kelas 1 dan kelas 2 Yang C juga sama Bahasa Jawa kelas 1 dan kelas 2 Oke ini masing-masing Semuanya sudah ada soalnya ya Matematika ya sudah ada soalnya Yang agama juga ada soalnya Yang pesa Jawa ada soalnya Untuk secara default atau aslinya Di IJPT itu hanya bisa mengaktifkan Satu ujian saja Misalkan PTS 1A atau hari pertama Yaitu tadi matematika Kita coba Ini sudah mengaktifkan PTS 1A Maka jika kita login Ya jika kita login Maka yang aktif atau yang muncul Cuma satu Nah disini Cuma matematika saja Jika kita aktifkan Mappel atau sesi yang lain Jika kita klik simpan Maka jika kita refresh di halaman siswa Maka Mappelnya ganti Tapi cuma satu saja Sehingga Tidak bisa mengajakkan kursus atau pelajaran yang lain Ya seperti ini Secara default atau aslinya seperti ini Nah jadi cuma satu Jadi yang bisa aktif itu cuma satu Nah misalkan setelah ujian Ada beberapa siswa Yang ikut susulan atau tidak ikut ujian sebelumnya Karena sakit atau izin Sehingga nanti dalam hari yang sama Atau waktu yang sama Itu beberapa siswa tadi yang belum mengerjakan Itu mengerjakan secara bersama-sama Dengan pelajaran yang berbeda Misalkan siswa A Matematika Siswa B Bahasa Indonesia Siswa C Bahasa Jawa dan seterusnya Atau aktif dalam waktu yang bersamaan Nah gimana caranya Kita coba masuk ya Langkahnya Pertama Untuk status tes Kita pilih yang Pilih salah satu saja bebas Ya misalkan Satu A ya boleh Nah ini jangan di otak adik dulu Lalu kita masuk ke bagian Model user course Kita lihat Di list course nya Nah disini Ini daftar ujiannya Kemudian yang sebelahnya Daftar pelajaran Nah di daftar pelajaran Kita pilih salah satu saja Misalkan Matematika kelas 10 ya Kita coba Klik Tombol setting yang ini Atau biasa juga Kita masuk ke bagian Model Yaitu yang 192 168 0200 Seperti ini Ini masuk ke model Ya Ini halaman modelnya Jika misalkan Diminta password Ada usernya Atau Username nya ya Untuk username itu admin Terus passwordnya adalah Rupai besar Angka 4 SSW Angka 0 RD Ya Majin Nah ini adalah Halaman Model Kalau ini kan Halaman CWT admin Sekarang di halaman model Silahkan klik admin Ya bagian atas Klik Terus pilih yang Set setting Set setting Kemudian masuk ke bagian Atau menu course Nah disini ujian Terus paling atas Di bagian Atau di link Manage course and categories Nah ini yang kita pilih Yang kita klik Nah nanti disini Muncul semua pelajaran Atau sesi Yang sudah kita buat disini Ya disini Semuanya muncul disini Ya Mulai dari PTS 1A PTS 1B PTS 1C Dan seterusnya Ini semuanya ada Misalkan PTS 1A Ada matematika Kelas 10 dan kelas 11 Ini juga sama ini Terus PTS 1B Munculnya pendidikan agama Kita klik juga sama agama ya Nah Disini yang sedang aktif Adalah Jadi di status test PTS 1A Maka disini Yang aktif Atau cuma yang Yang muncul ya Yang muncul Yang aktif Atau yang Tidak tersembunyi Itu cuma PTS 1A saja Nah ini Matematika Disini Tandanya adalah Gambar mata Gambar mata Tapi tidak dicoret Atau terlihat artinya Namun di PTS 1B PTS 1C Dan seterusnya Ini gambar matanya Disilang atau dicoret Kalau dicoret seperti ini Berarti Otomatis Akan tersembunyi Sehingga Muncul di bagian Sisma pun Cuma satu Course atau satu pelajaran Ya Jadi Kalau saya aktifkan lagi Misalkan PTS 1B Maka otomatis Nanti PTS 1B Yang Gambar matanya Tidak disoret Kita simpan Kita masuk ke model Kita refresh Nah disini Ya gantian Di PTS 1A Tadi sudah Tersembunyi Sekarang Gantian PTS 1B Yang Terlihat disini Jika kita klik Maka pendidikan agamanya Otomatis Tidak disoret Kalau yang tadi matematikanya Sekarang dicoret Nah seperti itu Jika kita refresh pun Nanti ganti menjadi Pendidikan agam Nah ini ya Jadi Kalau misalkan Cuma satu saja Secara asli Itu cuma satu Tidak bisa double Nah gimana Supaya double Ya Sekarang saya aktifkan Yang mulai dari Pelajaran pertama saja Dulu Gak masalah Mau yang pelajaran yang lain Juga gak apa-apa Sekarang Eh gini Misalkan Saya ingin mengaktifkan Pelajaran di Sesi kedua Dan sesi ketiga Dan Pelajaran di Sesi pertama Hari kedua Nah jadi Misalkan ini yang lagi aktif Adalah pelajaran Matematika Saya ingin mengaktifkan Pelajaran pendidikan agama Saya juga Pengen mengaktifkan Bahasa Jawa Saya juga ingin mengaktifkan Bahasa Indonesia Ataupun pelajaran yang lain Semuanya pun bisa Bisa diaktifkan dalam Waktu yang bersamaan Itu bisa Caranya Silahkan pilih Kategorinya Kategorinya mana Kalau yang pertama Disini sudah Otomatis muncul Sekarang yang B Atau yang Sesi kedua Nah disini Di bagian Namanya Di bagian Pelajaran New course Atau course ya Disini Itu di Bagian Gambar matanya Atau ikon matanya Kita klik Supaya nanti Coretannya hilang Atau di Klik tombol Show ya Jadi Pelajaran Kelas 10 Maupun kelas 11 Silahkan Dipilih saja Salah satu Atau dua Dua ini juga bisa Nah Jika kita Pilih Tampilkan Ya Show Maka otomatis Gambar matanya Coretannya hilang Ini cuma untuk Yang X saja Kelas 10 Jika kita Refresh Maka disini Muncul Pendidikan agamanya Ya Jadi Matematika yang muncul Pendidikan agamanya muncul Seperti ini Kalau yang kelas 11 Ini Jika kita klik Show Atau Coretannya dihilangkan Disini Tidak bakalan muncul Karena apa Karena Ini adalah siswa Kelas 10 Kelas 11 Tidak mungkin muncul Ya Jadi Cuma untuk Kelas 10 saja Namun Kalau kita Maktifkan Atau login Menggunakan Siswa kelas 11 Ya otomatis Pendidikan agama Kelas 11 juga muncul Ya Sesuai dengan Tingkatannya Ini cuma Matematika Dan PAI Kelas 10 saja Untuk kelas 11 Dihilangkan saja Tidak apa-apa Terus Di sesi ketiga Itu Bahasa Jawa Disini Keterangannya Untuk ikonnya Itu masih dicoret Disini juga Jika kita refresh Bahasa Jawa Belum muncul Ya Belum muncul Namun Jika kita klik Klik tombol Matanya Atau klik Klik tombol Show Maka otomatis Bahasa Jawa Mata pelajaran Bahasa Jawa Atau Ujianya Itu akan muncul Kita klik Nah disini Di usernya siswa Kita refresh Nah Seperti ini ya Jadi sudah ada Tiga pelajaran Namun untuk Bahasa Jawa Kelas 11 Jika kita Show Disini Tidak bakalan muncul Karena ini adalah Siswa kelas Kelas 10 Bukan kelas 11 Pts Selanjutnya Pts 2 Atau hari kedua Sisi pertama Misalkan Saya aktifkan dulu Yang kelas 11 Tidak masalah Tapi nanti Di usernya siswa Itu tidak bakalan muncul Karena ini masih Di akun siswa Kelas 10 Nah Kalau Kelas 10 Kita aktifkan Dengan cara klik Tombol matanya Sehingga Corotannya hilang Maka muncul Otomatis Bahasa Indonesia Kelas 10 Nah disini ya Seperti itu Tapi Kalau misalkan Sudah mengaktifkan Ini Itu jangan Sekali-kali Ini mengganti Daftar ujiannya Kalau misalkan Daftar ujiannya Diganti Maka otomatis Semua yang tadi Kita setting Atau kita show Itu akan hilang lagi Atau Menjadi hide lagi Tersembunyi lagi Sehingga Yang disini muncul Cuma satu pelajaran Seperti itu Ini semuanya Bisa dimunculkan Baik TKN Misalkan Seni budaya Terus ada lagi Misalkan Bahasa Inggris Jika kita refresh Maka semuanya Akan muncul disini Nah ini kan Banyak banget Nah seperti itu Jadi kita bisa Mengaktifkan Satu pelajaran Dalam satu waktu Dan nanti Beda siswa Beda pelajaran Gak masalah Bisa Seperti itu Nah nanti Di statusnya Memang statusnya adalah Cuma Satu ujian saja Yang sedang berjalan Namun jika kita Login Misalkan Ahmad Nur Hilal Mengerjakan matematika Quiznau Atem Atau mulai Untuk passwordnya Ini sama Jadi pelajaran A Pelajaran B Pelajaran C Itu passwordnya sama Dalam satu waktu Nah ini Tadi Ahmad Nur Hilal Sudah Sedang mengerjakan Matematika Sedang ujian Susulan Matematika Nah ini Biarkan dulu Kita log out Kita masuk Ke user Siswa yang lain Contohnya Nah ini Ahmad Haris Misalkan Mengerjakan Pendidikan Agama Mulai Terus Quiz passwordnya sama Misalkan ini Sedang mengerjakan Pendidikan Agama ya Kemudian Kita masuk lagi Ke Akun siswa yang lain lagi Misalkan Nah ini Anas Maulana Ini juga sama Munculnya ada Ada banyak pelajaran ya Misalkan Bahasa Jawa Mengerjakan Susulan Bahasa Jawa Kita Quiz passwordnya Nah Ini lagi mengerjakan Bahasa Jawa Nah seperti itu Nanti di Status perserta ujian Memang yang sedang aktif Adalah yang Sedang login terlahir Atau Yang lagi Mengerjakan Ya Nah lagi Mengerjakan Yang lagi Mengerjakan itu Siapa saja Disini nanti muncul Kalau misalkan Saya tadi Loginnya Beda browser Atau pakai HP yang berbeda Nanti disini muncul Semua Jadi mengerjakan apa Apakah mengerjakan Matematika Atau bahasa Jawa Atau yang lain Nanti muncul disini Nah setelah itu Nanti nilai ujiannya pun Akan muncul Beda pelajaran Jadi kalau misalkan Sudah selesai Ya nanti Nilainya pun Akan menyesuaikan Muncul otomatis Misalkan ini Bahasa Jawa Kita finish ya Kita submit Al Oke selesai Bahasa Jawa Yang bahasa Jawa Ususulannya Sudah selesai Terus Kita masuk Tadi ke yang PAI PAI Oke Kita lanjutkan Nah misalkan Sudah mengerjakan Ini Misalkan sudah Selesai Terus Kemudian Tadi yang pertama Mengerjakan Matematika Misalkan langsung Sudah selesai Ya Sudah Sudah semua Siswa yang seselain Sudah Ujian semua Sudah mengerjakan semua Sekarang kita cek Di Status Test Sudah selesai Status pertau ujian Sudah selesai Tapi ini untuk Pelajaran matematika saja Karena yang aktif di Jabet Admin Cuma satu pelajaran Ya Namun di Nilai ujian Nilai ujian Nanti Muncul semua nilainya Tapi kita Mengaktifkannya Urutan Misalkan Tadi Ini adalah PTS 1A Yaitu untuk ujian Matematika Maka di nilai ujian Itu cuma Matematika saja Nah ini sudah Ada nilainya Misalkan Saya ingin Download Atau Mengunduh Atau melihat Nilai yang Pelajaran Yang lain Tadi PAI Berarti PTS Atau Daftar ujiannya Kita aktifkan Ini PTS 1B Ini tadi Isinya adalah PAI Nanti nilai ujiannya pun Menyesuaikan PAI Nah disini Ini juga ada nilainya Terus Satu lagi tadi Bahasa Jawa Yaitu PTS 1C Kita aktifkan lagi Nanti nilai ujiannya Munculnya yang Bahasa Jawa Nah seperti itu Ya Jadi Satu sesi Atau satu waktu Itu bisa mengaktifkan Beberapa Course Atau ujian Hanya dengan Mengaktifkan disini ya Jadi Kita masuk ke Bagian model Model ya Disini modelnya Terus Bagian Set setting Terus Course Terus Manage Course And Categories Lalu kita pilih Salah satu Kategorinya Atau Sesinya Kemudian pelajarannya Kita aktifkan Dengan secara Klik tombol Yang gambar mata ini ya Atau klik tombol Show Jika nanti seperti ini Atau tidak dicoret Maka muncul Semuanya muncul Dan munculnya itu Hanya di Siswa Atau Murid Yang masuk ke Course ini ya Nah seperti itu Nah seperti ini Tinggal diaktifkan saja Aktifkan aktifkan Seperti itu ya Oke Selesai Nah silakan Bisa dipraktekan sendiri Dan coba sendiri Dengan Klien dan Server yang Sama seperti ini Silakan Oke Silakan Kalau yang masih bingung Bisa langsung ditanyakan Di kolom komentar Sama ini Silakan Saja ditanyakan Nanti akan saya Coba jawab Dan jangan lupa Sekali lagi Subscribe channel saya Untuk mendapatkan Update terus Video dari saya Selanjutnya Semoga Bermanfaat Video ini Sampai ketemu lagi Di video saya Berikutnya Sebesikan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax